Intro Selamat datang kembali di channel Anime Zone Dari awal cerita One Piece, Zoro memang dikenal sebagai salah satu karakter terkuat di lautan Dengan menggunakan tiga pedangnya, serta teknik santurio miliknya, Zoro memiliki mimpi untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia Tentu saja mimpinya tersebut harus dicapai dengan melampaui Dracul Mihawk sebagai yang terkuat Di antara kelompok topi jerami lainnya, saat ini Zoro bisa dianggap sebagai orang terkuat kedua setelah Luffy Meskipun setelah kehadiran Jinbei, nilai bonti miliknya menjadi peringkat keempat setelah dikalahkan oleh Sanji sebagai yang terbesar setelah bonti Luffy Saat ini, Zoro dan yang lainnya sedang berada di Wano atau lebih tepatnya di Onigashima untuk beruntungkan Kaido yang telah menjadi penguasa sejak lama Setiap kali kelompok topi jerami pergi ke suatu wilayah atau pulau, Zoro selalu menjadi salah satu yang bisa diandalkan Dan hal tersebut sepertinya akan turun kembali di Wano Dan mungkin, Zoro akan mempunyai peran penting sebagai seorang pendekar pedang yang identik dengan samurai Sama seperti anggota yang lain, kekuatan Zoro pun selalu meningkat ketika mereka menyinggahi suatu wilayah Hal ini juga kemungkinan akan berlaku di wilayah Wano Nah, kali ini anime Zowan akan membahas tentang kuatan apa saja yang akan didapatkan Zoro setelah Akwano berakhir Namun, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel anime Zowan Kalau sudah, terima kasih Mengendalikan Enma dan melampaui Oden Di akhir babak kedua Wano, Zoro diminta untuk mengembalikan pedang susui yang dianggap masyarakat di sana sebagai harta legendaris negeri Wano Begitu juga dengan Hiyori yang merupakan keturunan dari Oden Meminta Zoro untuk mengembalikan pedang keramat peninggalan Ryuma tersebut Sebaik ganti dari pedang susui, Hiyori memberikan salah satu pedang milik ayahnya, yaitu Enma Yang konon katanya kekuatannya dapat membelah langit Namun, tentunya, Enma peninggalan Oden ini bukanlah pedang sembarangan Pedang yang digunakan Oden ini merupakan satu-satunya yang dapat memberikan luka memalukan pada tubuh Kaido Dengan kuatan yang luar biasa dari pedang Enma, terdapat hal yang mengerikan dibalik itu semua Seperti yang sudah diketahui, pedang tersebut menyerap banyak sekali energi atau Ryu dari tubuh sang pengguna Sejauh ini, hanya Oden saja yang bisa mengendalikan pedang Meitu ini Namun, jika kita melihat reaksi Zoro terhadap Enma, sepertinya ia mampu mengendalikan keganasan dari pedang tersebut Hanya saja, mungkin Zoro membutuhkan beberapa pertarungan untuk dapat mengendalikan pedang Enma tersebut sepenuhnya Menguasai Ryu atau Bususoku Haki tingkat tinggi Kemampuan Ryu ini pertama kali diperkenalkan di Wano, saat Luffy berlatih dengan kakek Hyogoro di penjara Oden Ryu sendiri merupakan kemampuan tingkat lanjut dari Bususoku Haki, di mana mereka yang menguasainya mampu menyerang musuhnya dari dalam Seperti yang dilakukan Rayleigh saat menjatuhkan seekor gajah raksasa di pulau tempat Luffy berlatih Dalam prakteknya, Ryu adalah teknik Bususoku Haki yang memfokuskan energi hanya di satu titik Dan mengalirkan kuatuan tersebut ke telapak tangan atau jenis senjata Sebelumnya, Ryu merupakan sesuatu yang lumrah di Wano Melihat seorang kakek tua renta mampu menggunakan teknik tingkat tinggi tersebut Meskipun, pada masa lalu, Hyogoro merupakan mantan bos besar Yakuza di Wano Saat perkenalan Ryu, Luffy pada awalnya masih sulit untuk mempelajarinya Namun, perlahan tapi pasti, ia mampu menguasai teknik berbahaya tersebut dengan tujuan melukai tubuh Kaido yang sangat keras itu Nah, untuk mengwujudkan impiannya menjadi pendekar pedang terhebat Zoro harus mempelajari teknik Bususoku Haki tingkat lanjut ini Entah itu ia pelajari dengan Samurai Wano lainnya atau dengan Luffy itu sendiri Apalagi, pedang endmain digunakannya saat ini meminta tumbal berupa energi yang sangat banyak untuk dapat mengendalikannya secara penuh Dengan begitu, tidak ada alasan bagi Zoro untuk tidak mengembangkan Ryo miliknya dan menguasai Enma demi impiannya tersebut Teknik Terlarang Asura Teknik Asura pertama kali diperlihatkan Zoro saat melawan Kaku di Ennis Lobby Saat itu, Zoro sempat kewalahan melawan Kaku yang memiliki pergerakan sangat cepat Ditambah kekuatan buah iblis Zohan miliknya yang memungkinkan dirinya untuk berubah menjadi jerapa sepenuhnya Ketika menggunakan teknik Asura ini, Zoro seperti menambahkan dua kepala, enam tangan, dan kaki tambahan Mirip seperti Dewa Asura dalam mitologi Hindu yang juga memiliki tiga kepala dan masing-masing enam lengan dan kaki Dengan membangkitkan kemampuan Asura, Zoro mampu mengeluarkan jurus Kyoto Ryu atau Teknik Sembilan Pedang Yang melebihi Teknik Enam Pedang milik Hachi Sanggurita Uniknya, sejak pertarungan melawan Kaku, Zoro belum pernah memperlihatkan teknik Asura tersebut hingga saat ini Hal itu membuat para fans dan tentu saja kami sendiri bertanya-tanya serta penasaran Ada apa dengan teknik Asura milik Zoro tersebut? Apakah teknik Asura ini merupakan salah satu jurus terlarang milik Zoro yang hanya akan dibangginkan di saat-saat tertentu? Sangat disayangkan tentunya melihat betapa mengerikannya kekuatan Zoro dengan teknik Sembilan Pedangnya tersebut Mungkin, dengan kemampuannya itu, ia mampu mengalahkan setidaknya salah satu All-Star dari Bajak Laut Beast Yang kami sendiri berharap itu adalah King Atau bahkan Zoro sendiri yang akan menebas Kaido dengan Enma dan teknik Asura miliknya Mendapatkan Nidae Kitetsu Salah satu Meitu dan merupakan salah satu dari 21 pedang Owazamono milik keluarga Kitetsu Pedang ini disebut-sebut sebagai pedang terkutuk dan merupakan satu tingkat di atas Sandai Kitetsu milik Zoro saat ini Sebagai pedang Meitu, tentu saja Nidae Kitetsu sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai legendaris buatan keluarga Kitetsu Zoro sendiri sudah merasakan aura mengerikan dari pedang tersebut dari awal ketika Luffy menggunakannya Berbeda dengan Sandai Kitetsu yang dianggap paling lemah di antara pedang yang dibuat oleh keluarga Kitetsu Seperti yang sudah diketahui, Sandai Kitetsu merupakan pedang yang dibuat oleh Teng Yuya Mahitetsu yang saat ini masih hidup Nidae Kitetsu sendiri saat ini tidak memiliki tuan atau tidak dimiliki oleh siapapun Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi Zoro untuk mendapatkan salah satu pedang terkuat tersebut Namun, sepertinya Zoro baru akan memiliki pedang tersebut setelah Akwano berakhir untuk mengganti salah satu pedangnya Entah itu Sandai Kitetsu atau Enma yang akan dikembalikan kepada Momonosuke yang merupakan pewarisah dari Kozuke Oden Menguasai Haosoku Haki Haosoku Haki atau Haki Raja merupakan kemampuan yang sangat spesial Konon, Haki ini hanya dimiliki oleh 1 dari 1 juta orang di dunia karena sifatnya yang alami dan tidak bisa dipelajari Hanya mereka yang dianggap pantas dan memiliki kualitas untuk menjadi penguasa atau seorang pemimpin yang dapat menggunakannya Namun, pada kenyataannya, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh di New World Banyak dari mereka yang menjadi wakil kapten dapat menguasai Haosoku Haki Misalnya saja, Raelic dan Katakuri Dan yang terbaru saat ini, kelompok bajak laut Rox Dimana anggotanya rata-rata memiliki kemampuan Haosoku Haki Seperti White Bird, Big Mom, dan Kaido Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu Zoro kemungkinan besar dapat menggunakan Haki Raja ini di masa depan Atau bahkan setelah Aku Anu Atau bisa saja, Zoro membangkitkan kemampuan ini saat perang puncak Wano menghadapi Kaido dan Orochi Karena Zoro akan melawan musuh yang sangat kuat yang tentu saja belum pernah ia hadapi sebelumnya Melihat mimpi Zoro yang bertekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia Itu berarti, ia juga harus memiliki kualitas sebagai seorang penguasa Hal itu tentu saja dapat menjadi acuan untuk Oda Sensei membagikan kemampuan Haosoku Haki milik Zoro di masa depan Jika kita membandingkan kelompok Bajak Laut Topi Jerami dengan kelompok Roger Yang merupakan Raja Bajak Laut Sang Kapten sama-sama memiliki Haosoku Haki Nah, untuk Wakil Kaptennya, Railik juga memiliki Haosoku Haki Bisa jadi, Zoro akan memiliki kemampuan tersebut Sama seperti Railik sebagai tangan kanan dari Raja Bajak Laut Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kuatan yang akan didapatkan Zoro setelah Aquano berakhir Mungkin beberapa poin yang sudah kami sebutkan tadi Masih belum bisa kalian terima Namun, itulah dunia One Piece Apapun bisa terjadi Tidak masuk di akal, tapi bisa diterima akal Begitulah kira-kira kata Oda Sensei Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe Satu subscribe video kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini And last word, terima kasih Sub indo by broth3rmax